Ya, kalau kita lihat industri yang bisa tergerus itu ya Pasti industri yang dia sifatnya adalah biasa Contohnya saja Tadi adalah perbankan misalkan Perbankan ini kan banyak sekali yang dia tergerus oleh IIS Sedangkan kita banyak juga melihat saat ini ada bank digital gitu kan Yang dia tidak membutuhkan kantor cabang, bank dan sebagainya gitu Dia hanya butuh beberapa orang doang di kantor pusat Yang dia untuk pelayanan kontak senter dan sebagainya itu dilakukan oleh IIS Jadi ini yang mungkin jasa akan tergerus cukup dalam Nah yang kedua adalah memang otomatisasi di industri monofaktur Ada beberapa sebenarnya otomatisasi ini yang bisa dipecahkan oleh robot ataupun oleh IIS Nah kita dulu mungkin kita mengenal lah awal-awal penggunaan jalan tol itu kan Gerbang jalan tol yang dia pakai tab dari kartu elektronik gitu kan Itu kan sebenarnya kan juga hal yang serupa gitu Ada penggantian orang-orang yang dia biasanya di gerbang tol Dia digantikan oleh mesin tab itu Nah tapi itu menubuhkan pekerjaan baru juga kan Untuk yang dia mengerjakan untuk maintenance Untuk pembuatan dari mesin tabnya itu sendiri dan sebagainya Jadi ini yang harus dilihat bahwa Ya disrupsi teknologi itu tidak bisa kita hindari Nah yang paling harus dikongsi oleh pemerintah adalah Bukan mengeluh, bukan mewanti-wanti Selasta, mewanti-wanti perusahaan Tapi adalah menyiapkan sumber daya manusianya Sehingga bisa bersaing untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan Yang nantinya akan dibutuhkan ke depan Terima kasih